Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Kembali lagi bersama saya Eko Adi di channel tutorial Dimana lagi kalau bukan di channel Putra ITC Oke disini sudah ada iPhone SE ya teman-teman Teman-teman bisa lihat iPhone SE Nah katanya Ini tombol powernya tidak berfungsi ya Tidak berfungsi jadi akan kita ganti Dan orangnya minta ganti tombol power LCD serta baterainya Dan ini Ini alat-alat yang sudah dibelikan oleh yang punya Flexible on off Tempered glass Baterai iPhone Dan LCD ya teman-teman LCD iPhone SE Oke langsung aja kita Perbaiki HP iPhone SE Jadi di video kali ini adalah tutorial bagaimana cara mengganti Flexible on off Kemudian LCD Dan baterai juga ya teman-teman Jadi sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini Teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya ya Oke langsung aja kita ke tutorial bagaimana cara mengganti Seperangkat alat iPhone ini Oke langsung aja Kita singkirin dulu ya teman-teman Nah disini sudah ada iPhone-nya Kita lihat Nah ini untuk tempat bot-botnya nanti Nah teman-teman bisa lihat iPhone SE ya Oke kita akan bongkar Dan untuk perawatannya Atau alat-alatnya Sudah ada Kemudian ini Kita buka dulu ya teman-teman Nah Enaknya iPhone itu kalau untuk di service Botnya cuma dua ini aja teman-teman Cuma dua di bawah ini aja Jadi kita buka menggunakan kunci bintang Oke sudah kita buka Nah ini dia dalamnya teman-teman Ya ampun Udah gak ada botnya Satu Dua Tiga Gak ada botnya teman-teman Nih teman-teman bisa lihat Gak ada botnya tuh Yang ini nih Ini gak ada botnya Ini gak ada botnya Ini gak ada botnya Sama Gak ada ininya teman-teman Apa namanya Tutup LCD ini seharusnya ada Kayak plat gitu Ini gak ada ini Oh pantas aja LCD-nya lepas katanya Jadi minta diganti Oke langsung aja kita buka Mengunci baterainya ya teman-teman Nah kita lepas Botnya cuma satu aja Seharusnya dua disini nih Kita lepas dulu nih Kemudian kita lepas Socket atau konektor baterai Aduh baterainya gak di lem Ya ampun Baterainya gak di lem Aduh Ini jadi dalamannya Iphone SE seperti ini Dan kita akan ganti Kabel fleksibelnya Ini fleksibel on off Jadi satu sama tombol volume Dan silent ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Ini dia Flexibel on off Dari iPhone SE ya Nah ini kita lepas dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Ini dia yang baru teman-teman Flexibelnya Sampai jumpa di video selanjutnya gepanek Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke teman-teman pemasangan fleksibel on off sudah selesai ya oke langsung kita pasang mesinnya ya seperti ini teman-teman selamat menikmati oke teman-teman pemasangan mesin iPhone sudah jadi ya tinggal kita pasang eh nih tutup-tutup LCD kribator dan yang lain-lainnya selamat menikmati oke teman-teman ini dia LCD barunya nah yang ini LCD yang lama ya nah pada LCD lama ini disini nih gak ada cover LCD nya seharusnya disini ada cover LCD kayak bentuknya tuh pelat gitu nah ini bootnya seharusnya ada nih disini nih teman-teman teman-teman ini harusnya ada nih nih tempat boot semua nih cuma ini gak ada jadi udah kita pasang aja ke LCD baru ya karena memang gak ada kita buka dulu bootnya ini dia untuk kamera depannya teman-teman nih jadi yang dipindah cuma kamera depan sama tombol home ya kita buka dulu bootnya terima kasih kemudian ini dia kalau kita pasang baterai ya teman-teman nah ini baterai baru Dan ini lemnya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini dia sudah kita pasang baterai dan mesinnya ya tinggal kita pasang LCD-nya Nah ini ada LCD-nya yang udah kita ganti Kita tutup dulu deh ini konektor baterainya kita tutup Nah ini bootnya teman-teman bisa lihat bootnya tinggal 1,2,3,4,5 Karena disini tadi memang cuma satu ya jadi kita pasang aja Kemudian kita pasang LCD-nya ya teman-teman Nah jangan lupa kita pasang dulu nih ada kabel fleksibel Tombol home ya kita pasang dulu Jika sudah kita tutup ya Pastikan pinggirnya ini rapat ya teman-teman Kita pastikan Rapat ya Nah kemudian kita tutup menggunakan Dua boot ini Oke sudah selesai ya teman-teman Sudah kita ganti fleksibel on off-nya Sudah kita ganti LCD-nya dan kita ganti baterainya sekarang Dan kita tes kita hidupkan Oke sudah nyala ya teman-teman Kita tunggu Oke sudah ada Nih teman-teman Bisa lihat Pakai pola ya Kita tes dulu Semua angkanya Hapus dulu Mati salah Oke normal ya teman-teman Tuh Salah kata sandinya tuh Didiamin dulu satu menit Yang pasti HP ini sudah bisa dipakai ya Sudah bisa dimatiin pakai tombol on off-nya Tuh mati Hidup Mati Tombol silent Tombol volume up Dan tombol volume down ya Kita hidupkan Katanya disuruh menunggu Satu menit Nah teman-teman bisa dengar Ini ada tombol silent Tuh Tuh dia getar berarti dia dalam modi silent ya Nah ini dia Tuh teman-teman bisa lihat Berfungsi Karena saya gak tahu sandinya biarin aja deh Yang penting HP ini sudah bisa dimatikan dan hidupkan Oke Mungkin video tutorial bagaimana cara mengganti LCD iphone Baterai iphone Sama fleksibel on off jadi satu disini teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol aplikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ITC Oke